Akan ada nyakitas teroris di dunia ini. Bengkas luka di wajahnya selalu mengingatkan Tio Lina Ferawati Marpaung pada tragedi Bombali 12 Oktober 2002. Matanya nyaris buta akibat terkena pecahan kaca mobil yang dikendarainya saat itu. Peristiwa 19 tahun lalu itu tak mudah dilupakan Lina. Lina dan dua rekannya baru saja menghadiri ulang tahun salah satu klien tempatnya bekerja di dekat lokasi kejadian di Legian. Wanita asal Medan Sumatera Utara ini termasuk beruntung. Lina selamat, walau bekas luka dan kondisi penglihatannya kini menyisakan kenangan. Pada kejadian itu, 202 orang tewas dan 209 orang cedera. Para korban berasal dari berbagai negara. Kini nama para korban tewas diabadikan pada Monumen Bombali di Legian Kuta. Para pelaku peledakan Bombali, Amrozi dan kawan-kawan telah dieksekusi mati. Namun kabar sidang terhadap Hambali, tersangka Bombali yang gelar Senin 30 Agustus oleh Mahkamah Militer Amerika Serikat kembali mengingatkannya pada teror tersebut. Empat tahun yang lalu pun, intelijen dari Amerika datang untuk yang namanya bertemu dengan kami dan mengajak kami bertemu di Polda, Bali. Seperti itu ya. Nah, kemudian waktu itu mereka menyatakan kalau si Hambali itu akan segera dieksekusi. Seperti itu. Nah, mereka juga bilang, nanti kami akan bersurat untuk yang namanya meminta kalian itu boleh datang di sana untuk melihat. Seperti itu. Tetapi kami menunggu gitu ya. Terus akhirnya hari ini dapat informasi seperti itu. Nah, jadi secara pribadi kalau saya bilang, mendengar berita itu, saya bilang ya karena dia sudah dinyatakan tersangka seperti itu, ya lakukanlah hukum yang setimpal dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Seperti teman-temannya di Indonesia, itu sudah jauh tahun ya sudah dieksekusi. Sidang terhadap terduga teroris Hambali rencaranya akan digelar di penjara Teluk Guantanamo, Amerika Serikat. Tim CNN Indonesia, Bali